Bagus Saji Wojilid 18. Benar, kami akan menyuguhkan hidangan terlezat dan pertunjukan tari-tarian, pendeknya, kami akan menghibur Andika berdua sebagai tamu-tamu agung kami, kata pula di Rasanu. Ratna Manohara dan Ken Darmini saling pandang. Ratna mengerutkan alisnya dan Niken tersenyum Geli, lalu keduanya menggeleng kepala pertanda bahwa keduanya tidak setuju dan tidak bersedia menerima undangan dua orang pemuda kembar itu. Terima kasih, dirasani dan dirasanu. Akan tetapi maaf, kami tidak bersedia menerima undangan kalian. Kami akan melanjutkan perjalanan dan selamat berpisah kata Ratna Manohara. Setelah berkata demikian, ia menggandeng tangan Niken Darmini dan mengajaknya Mi mutar tubuh dan melanjutkan perjalanan. Eh, tunggu dulu kata dirasa M mengejar. Katakan dulu kenapa kalian berdua Mi nolak undangan kami sekarang Niken yang menjawablah memutar tubuhnya menghadap IP muda itu dan berkata, kami Mi nolak karena kami Mi lihat ada udang di balik batu eh. Apa maksud Ndika ada niat buruk di balik undangan itu eh, Nimas? Niat kami hanya ingin sekali bersahabat baik dengan Andika berdua kata dirasani penasaran. Yaitulah udangnya. Kami tidak ingin bersahabat baik dengan kalian. Sudahlah, kami hendak pergi kata Niken Darmini dan lalu membalikan tubuh diikuti oleh Ratna Manohara dan melangkah pergi. Akan tetapi tampak dua sosok bayangan berkelebat dan dua orang pemuda kembar itu telah melewati mereka dan kini berdiri Mi ngadang di depan Mirka. Dirasani sudah Mi makai laki kain ikat kepalanya. Wajah kedua orang pemuda kembar itu kemarahan. Mereka merasa penasaran dan marah. Mereka adalah putra-putra adipati belambangan yang biasa dihormati semua orang, bahkan disanjung dan mereka mengira bahwa semua gadis Mi muja mereka dan berlumba untuk menarik hati mereka. Dan kini, biarpun Mirka telah merendahkan diri terhadap dua orang gadis ini, mereka ditolak mentah-mentah. Dua orang gadis dari desa dan gunung berani menolak mereka yang mengundang dua orang gadis itu untuk disambut sebagai tamu agung. Ini amat merendahkan dan menyinggung kehormatan mereka. Mereka adalah putra-putra adipati, tampan kaya raya dan juga sakt iman draguna. Melihat dua orang pemuda kembar itu menghadang di depan mereka dengan muka merah dan alis berkerut, Ratna Manohara menegur. Hi em em, mau apa kalian menghadang perjalanan kami ni mas berdua? Tadi dalam pertemuan Andika berdua mengatakan bahwa Andika berdua setia kepada Belambangan dan siap Mi Mela Kadipatan Belambangan, akan tetapi apa buktinya sekarang? Kalian menolak undangan yang kami ajukan dengan hormat dan baik-baik. Andika berdua agaknya lupa bahwa kami adalah putra-putra adipati Belambangan dan kami berhak untuk Mi Maka S.A. Siapapun Mi menuhi perintah kami, termasuk Ka Andika berdua kata dirasani dengan suara bernada marah dan penasaran. Bagi dia dan adiknya, ditolak oleh seorang wanita, apalagi hanya gadis-gadis gunung, merupakan penghinaan yang menyakitkan hati. Mendengar ucapan itu, Mi Kendar Mini Majumi ngadapi dirasani sambil bertolak pinggang, kepalanya tegak dan dadanya dibusungkan, sikapnya penuh tantangan. Ah eh eh eh, jangan asal Mi buka mulut senaknya kamu, Tira, ia bingung karena kini tidak lagi dapat Mi bedakan dua orang pemuda itu yang sudah Mi makai kain ikat kepala semua. Titik. Tira, masa bodoh yang mana saja. Jangan bicara senaknya. Kami menyatakan setia kepada kadipatan belambangan dan rakyatnya, bukan kepada kalian dua orang pemuda sumbong yang suka GR, gede rasa. Kami tidak lupa bahwa kalian berdua adalah anak-anak adipati yang besar kepala. Dan dengarlah baik-baik, citraksi citraksa, kalau kalian berhak nimaksa, kami pun berhak menolak. Nah, sekali lagi kami menolak undangan kalian. Lalu kalian mau apa sikap Nikan Darmini menantang sekali sehingga Ratna Manohara yang wataknya lebih halus itu merasa tidak enak juga. Wajah kedua orang putra adipati itu menjadi kemerahan dan pandang mati mereka berkilat. Kakak beradik kembar ini memang bukan orang-orang yang suka mengumbar nafsu, tidak termasuk golongan jahat. Akan tetapi sebagai putra adipati yang selalu dimanja, selalu dihormati semua orang di belambangan, mereka menjadi tinggi hati dan merasa lebih tinggi derajatnya dan pada orang lain. Mereka tidak jahat atau sewenang winang, akan tetapi karena segala keinginan mereka selalu dituruti, hal ini membuat mereka tersinggung dan marah kalau sekali wakateu keinginan mereka ditentang. Sekali ini pun sebetulnya mereka tidak berniat buruk terhadap dua orang gadis itu, bahkan mereka berdua yang jatuh cinta kepada kedua orang gadis itu merasa tidak enak akan peristiwa di ruangan pertemuan. Mereka menyusul untuk mintakan maaf dan ingin menyenangkan hati dua orang gadis. Itu dengan mengundang dan menjamunya dengan pesta. Akan tetapi ternyata mereka kini malah mendapat penghinaan dan undangan mereka ditolak. Tentu saja mereka menjadi marah sekali. Dirasani dan dirasanu tahu benar bahwa dua orang gadis yang mereka hadapi itu adalah gadis-gadis yang sakti mandraguna, bukan gadis-gadis biasa yang boleh mereka paksa. Akan tetapi mereka sendiri pun bukan pemuda-pemuda biasa. Mereka adalah murid-murid bagawan Eka Brata, pertapa di Gunung Agung, Bali. Mereka memiliki ajikanuragan yang cukup kuat dan dasyat. Oleh karena itu, kini diperhina dan ditantang oleh dua orang gadis, tentu saja mereka merasa malu, penasaran dan marah sekali. Niken Darmini dan Ratna Manohara bentak dirasani. Apakah kalian berdua menantang kami Ratna Manohara mendahului sahabat? Barunya. Agar keadaan tidak makin meruncing. Sesungguhnya kami sama sekali tidak menantang kalian, akan tetapi kalau kami tidak dapat menerama dan memenuhi undangan kalian karena kami berdua mempunyai urusan lain, seyogianya kalian tidak memaksa kami. Sudahlah, kami tidak mencari keributan atau permusuhan dan biarkan kami pergi. Mari, Mbak Kayu Niken Ratna Manohara lalu menggandeng tangan Niken Darmini, diajak pergi meninggalkan dua orang pemuda itu. Niken Darmini hendak mim bantah, akan tetapi Ratna Manohara menariknya dan memaksanya pergi meninggalkan dua orang putra Adipati itu. Dirasani hendak mencegah mereka pergi, akan tetapi sebelum berkata atau berbuat sesuatu, dirasani memegang lengannya dan ketika kakak kembarnya itu memandang kepadanya, dia menjeleng kepala milarangnya. Setelah dua orang gadis itu pergi jauh, dirasani menegur adik kembarnya. Adi Sanu, kenapa kita harus diam saja? Mereka itu menghina kita, kita harus memperlihatkan kepada mereka bahwa kita bukan pemuda-pemuda TMPK Kang Sem, bukankah engkau min cinta Niken Darmini? Aku tahu bahwa engkau mencintani Kendarmini dan aku pun terus terang saja jatuh hati kepada Ratna Manohara. Karena itu, tidak baik kalau kita ribut dengan Mirka. Sebaiknya kita menunggu saat yang baik dan tepat untuk mohon kepada Kanjengama untuk miminang mereka secara resmi kepada orang tua mereka. Bukankah itu lebih baik mendengar ucapan adik kembarnya, dirasani mengangguk-angguk lalu mim megang punda adiknya. Engkau benar sekali, adikku. Benar sekali. Untung engkau mengingatkan aku. Kalau sampai kita bermusuhan dengan mereka, tentu saja tidak mungkin kita dapat mim persunting mereka. Mari kita pulang. Sementara itu, ketika mereka sudah pergi jauh, Niken Darmini mengomel. Hi em em, bagaimana si engkau ini, Ratna? Mereka begitu sombong hendak mimah KSA kita, masa kita diam saja? Mereka patut dihajar. Tadi aku sudah hendak turun tangan memberi hajaran kepada mereka, eh, engkau malah mencegahku. Bagaimana si engkau ini maaf, Mbak Kayu Niken? Aku rasa tidak baik bermusuhan dengan mereka. Ingat, mereka itu putra-putra adipati belambangan dan aku mendengar mereka itu murid-murid Seng Bagawan Eka berata di Gunung Agung, Bali. Air, jadi engkau jerih dan takut, ya Niken Darmini mencela. Bukan takut, Mbak Kayu Niken, melainkan berpikir panjang dan mimpertimbangkan akibatnya. Kalau kita berkelahi dan bermusuhan dengan mereka, berarti kita menyeret gurumu. Dan bahkan perguruanku ke dalam kesulitan karena mungkin akan dianggap pemberontak oleh adipati belambangan dan akan timbul permusuhan dengan Bagawan Eka berata. Pula, dan ini yang terpenting, kedua orang itu bersikap sopan kepada kita. Mereka hanya mengundang makan dan minta maaf atas peristiwa tadi di gedung Kadipaten. Andai kata mereka itu kurang ajar dan mengganggu kita, aku sendiri tidak akan peduli akibatnya dan akan menghajar mereka. Akan tetapi Kayu hanya dengan alasan mereka mengundang kita makan dan kita menolak lalu timbul keributan yang menyeret ke gurumu dan perguruan kita, bukankah itu merupakan hal yang bodoh sekali Niken Darmini Imi mandang wajah temannya dengan kagum lalu ia mengangguk-angguk. Waduh, benar juga ucapanmu itu, Ratna. Senang aku mendapatkan seorang sahabat baru yang selain cantik jelita, gagah perkasa, juga amat cerdik seperti engkau ini Niken Darmini lalu merangkul dan mencium pipi Ratna Manohara. Ayah, engkau lah yang lebih cantik jelita, lebih sakti mandragurta, sayangnya, sayangnya apa, hayo sayangnya, galak hi em em, memangnya aku ayam yang sedang bertelur keduanya tertawa dan Niken Darmini berkata, hem, kalau dikenang, sebetulnya mereka itu ganteng juga, ya Ratna Manohara mi mandang wajah Niken Darmini dengan alis berkerut. Ah, kiranya engkau ini sir, naik sir, juga, ya Niken Darmini menggoyang kepalanya. Sama sekali tidak. Biarpun mereka itu cukup ganteng, akan tetapi mereka bukan calon suami seperti yang kuidamkan, eh. Lalu yang kau idamkan itu yang bagaimana? Ratna mengejar. Niken mengerutkan alisnya dan mimejamkan matanya seperti mi bayangkan dalam benaknya. Tampan atau ganteng maupun kesaktian bukan menjadi tolak ukur, juga kekayaan dan kedudukan, bagi pria yang kuidamkan. Idamanku adalah seorang pria yang kalau bertemu dengan aku dapat membuat jantungku melompat-lompat dan tadi ketika aku bertemu dengan mereka, jantungku dam saja. Dan bagaimana dengan engkau, Ratna kembali mereka tertawa-tawa. Ah, aku sama sekali belum mempunyai niat untuk urusan itu, Mbak Kayu Niken. Membayangkan sedikitpun belum, engkau harus mulai dari sekarang mempunyai idamen agar kelak bertemu dengan orang yang cocok dengan yang kau idamkan. Andai kata kita menjati istri dua orang putra Adipati tadi, wah, tidak sedih aku hidup dekat denganmu. Ratna Niken Darmini bersikap genit, bibirnya berjebi dan hidungnya yang ujungnya agak menjungkat itu digerakan seperti mencium bau tidakkah enak. Memangnya kenapa tanya Ratna Manohara yang biasanya pendiam, akan tetapi berbicara dengan Niken Darmini, bagaimana bisa tetap pendiam? Aku khawatir suami kita itu akan saling tertukar-tukar tanpa kita mengetahuinya. Ih, geli dan serem kembali kedua orang gadis itu terkekeh, bahkan Ratna Manohara sampai terpingkal-pingkal. Setelah tiba di jalan perempatan di mana mereka harus berpisah, Ratna Manohara harus berbelok ke kiri sedangkan Niken Darmini terus ke barat, keduanya berhenti di tepi jalan, duduk di atas batu-batu besar yang terdapat di sisi jalan. Mbak Kiyunikan, aku senang sekali dapat bertemu dan berkenalan denganmu kata Ratna. Kiemm, aku pun menyesal mengapa baru sekarang kita saling mengenal, Ratna. Aku suka sekali kepadamu dan senang menjadi sahabatmu. Padahal kita baru saja bertemu dan berkenalan, karena itu, sebagai sahabat, kiranya sudah sepatutnya kalau kita mengetahui keadaan kita masing-masing. Maukah engkau menceritakan riwayatmu kepada kuah, Ratna? Kita sudah mengetahui bahwa aku berusia 19 tahun, dan engkau 18 sehingga engkau menyebut aku Mbak Kiyun. Sekarang, siapa yang sepantasnya bercerita lebih dulu, yang muda atau yang tua Aih, engkau ini belum tua, Mbak Kiyun, bicaramu seolah engkau ini sudah hompong peyot siapa yang ngompiot he? Apa itu ompiot? Mbak Kiyunikan ompiot itu ya ompong peyot itu tadi. Aku belum ompiot akan tetapi aku lebih tua, jadi seharusnya seng adik yang lebih dulu bercerita. Hayo ceritakan riwayatmu dulu, kembali Ratna Manohara tertawa geli, lalu menghela nafas panjang. Apa sih yang menarik tentang diriku? Seperti tadi telah kau dengar, aku adalah putri Kisarwaguna yang menjatik ketua perguruan Dria Pawitra. Aku adalah anak tunggal dan ayahku adalah seorang duda. Ibu meninggal ketika aku masih kecil sehingga aku sudah tidak ingat lagi bagaimana wajah ibuku. Wah, kasihan engkau, Ratna. Sekarang ceritakan tentang perguruan yang dipimpin ayahmu itu, perguruan Dria Pawitra dahulu didirikan oleh mendiang kakekku. Setelah kakek meninggal dunia, perguruan diipimpin oleh ayahku, dibantu oleh tiga orang pemen guruku. Sekarang perguruan kami mempunyai murid sejumlah seratus orang yang sudah lulus pulang ke tempat kediaman masing-masing, sedangkan yang masih belajar sekarang berjumlah lima puluh orang lebih dan mereka tinggal bersama kami di Dusun Gerajagan, dalam sebuah perkampungan kami. Sekarang aku bertugas mewakili ayah untuk melatih para murid wanita yang jumlahnya tujuh belas orang. Dan ketika perguruan kami menerima undangan Adipati Belambangan, ayah mengutus aku untuk datang mewakilinya. Nah, tidak ada apa-apanya yang menarik, bukan? Sekarang giliranmu. Mbak Kayu Niken, nanti dulu, Ratna. Mendengar engkau menyebut Mbak Kayu kepadaku, aku jadi merasa tua dan juga sedih. Eh, mengapa sedih aku pernah mempunyai seorang adik perempuan, akan tetapi ia meninggal dunia ketika berusia tiga tahun? Ia yang biasa menyebut aku Mbak Kayu. Kalau engkau menyebut begitu engkau mengingatkan aku kepada adikku dan membuat aku sedih. Karena itu, aku minta engkau tidak usah menyebut Mbak Kayu, sebut saja nama aku baiklah, Niken. Memang engkau tidak pantas menjadi Mbak Kayu ku, malah lebih pantas mahjati adikku. Engkau tampak begitu muda tentu saja senang hati Niken dikatakan tampak muda. Wanita mana yang tidak senang hatinya disebut lebih muda daripada usianya yang sesungguhnya? Bagus, Ratna. Engkau memang seorang sahabat yang baik sekali. Sekarang aku bercerita tentang diriku. Kalau engkau seorang anak yatim, tidak beribu lagi, maka aku adalah anak yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu lagi. Aduh, kasihan sekali engkau. Niken Ratna Manohara merasa terharu dan ia merangkul sahabat barunya. Akan tetapi Niken Darmini tertawa dan melepaskan rangkulan Ratna. Wah, sudahlah, Ratna. Aku tidak mau menjadi gadis cengeng yang suka menangis dan kalau engkau bersikap begini terus, aku bisa menangis. Sejak berusia lima tahun aku. Dipelihara dan digembleng oleh guruku, yaitu Nini Kunti Garba. Aku masih samar-samar ingat akan wajah ayah buku. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka, akan tetapi guruku hanya mengatakan bahwa ayah ibuku sudah meninggal dunia, tidak menceritakan lebih banyak lagi. Aku tahu bahwa guruku, Nini Kunti Garba, adalah seorang datuk sesat dan orang-orang menjulukinya Biang Iblis. Akan tetapi ia amat sayang kepadaku dan menganggap aku sebagai anaknya sendiri. Karena itu, biarpun aku tidak setuju dengan wataknya yang keras dan amat kejam, aku tidak bisa mimbencinya. Aku berhutang budi kepadanya dan aku juga merasa sayang kepadanya. Ketika ia diundang oleh Adipati Belambangan, ia menyuruh aku yang datang. Nah, begitulah riwayatku, sama tidak menariknya dengan riwayatmu, bagiku riwayatmu amat menarik, Niken. Akan tetapi, engkau tadi menolak ajakan Adipati Belambangan yang hendak mengadakan kekacauan di daerah Mataram. Mengapa engkau mimbenarkan pendapat wiku menak jelangger dan tidak mau mimbantu dan engkau sendiri bagaimana, Ratna? Engkau juga menolak untuk mimbantu mereka, perguruan Dria Pawitra yang dipimpin ayah selalu mengutamakan pembelaan kebenaran dan keadilan. Tentu saja kami akan melaksanakan tugas sebagai kawula Belambangan dengan mimbela Belambangan dan rakyatnya, akan tetapi kalau harus menuruti keinginan Adipati Belambangan untuk mimbuat kekacauan di daerah Mataram, itu sudah berlawanan dengan pendirian kami mimbela kebenaran dan keadilan. Kami tidak sudi mengacaukan kehidupan rakyat di daerah Mataram. Bagaimana pendapatmu? Aku tahu bahwa biarpun guruku seorang yang tidak peduli akan kebenaran dan keadilan, namun aku yakin bahwa ia tidak sudi dijadikan antek Adipati Belambangan. Guruku tidak. Kekurangan harta benda dan ia pun tidak ingin mendapatkan kedudukan. Akan tetapi aku sendiri, secara pribadi, berpendapat bahwa seorang warga negara haruslah mimbela negara-anfa kalau diserang musuh dari luar. Ratna, biarpun latar belakang kita berbeda, akan tetapi aku gerang sekali bahwa dalam menghadapi ajakan Adipati Belambangan kita sepaham. Aku ingin sekali mengunjungimu dan melihat perguruan kalian digerajakan, ah, aku akan senang sekali, Niken. Kalau begitu, marilah, sekarang saja engkau langsung ikut aku ke gerejakan. Ayahku juga tentu akan senang menerimamu sebagai sahabatku yang baik. Wah, jangan sekarang Ratna. Aku harus melapor dulu kepada guruku. Kalau guruku mimberi izin kepadaku untuk pergi merantau, maka tempat yang pertama ku kunjungi tentu tempat tinggalmu, kedua orang gadis itu setelah tidak ada lagi soal yang dibicarakan, lalu berpisah. Ratna kembali ke gerejakan dan Niken menuju ke gunung bertiri. Setelah wiku menakjelangger, Ratna Manohara, dan Niken Darmini meninggalkan ruangan pertemuan, Adipati Belambangan melanjutkan perundingannya dengan para tamu undangan. Kadipaten Pasuruan merupakan benteng pertama Mataram bagi kita, antara lain Adipati Sen Tuguna Alit berkata, Kalau Kadipaten Pasuruan dapat kita duduki, maka jalan menuju daerah-daerah Mataram lain terbuka. Maka, kami kira penyerbuan ke Kadipaten Pasuruan merupakan langkah pertama yang amat pending, semua orang setuju dengan pendapat Seng Atipati dan mereka menyatakan siap mim bantu. Tejakas malah, sebagai utusan Raja Kelungkung, Bali berkata tegas. Seperti yang pernah kami lakukan sejak dahulu, pasukan Kerajaan Kelungkung selalu siap untuk mim perkuat barisan Belambangan. Mataram merupakan ancaman bagi kita bersama, karena itu Kerajaan Kelungkung akan selalu siap mim bantu Kadipaten Belambangan untuk menantang Mataram. Kami bertiga, Safa, Senopati Cakra Sakti dan Senopati Candrabaya, siap mim bantu semua rencana pamen Adipati Belambangan. Terima kasih, anak Mas Tejakas malah, kami tidak meragukan laki bantuan Kerajaan Kelungkung yang sejak dulu selalu bekerja sama dengan kami. Adipati Belambangan lalu mim mandang kepada Arya Bratadewa yang menjadi utusan Kumpeni Belanda. Bagaimana dengan Kumpeni Belando, Arya Bratadewa? Apa kesanggupan yang Andika bawa dari Kapten Van Klompens selain dua peti senapan dan pelurunya tadi? Hak-hak-hak-hak-hak Arya Bratadewa tertawa ngakak, terbahak, sehingga mukanya yang pucat seperti mayat itu tampak menyeramkan. Pihak Kumpeni Belanda akan mendukung dan mim bantu, Seng Adipati. Akan tetapi karena hubungan antara Mataram dan Kumpeni sekarang sedang damai, maka tentu saja Kumpeni tidak dapat mim bantu dengan pasukan. Namun, Kumpeni berjanji untuk mim bantu secara diam-diam, mengirim kami dan banyak pelik sandi, met-mete, yang lain untuk mim bantu selain mengirim senjata api untuk mim perkuat pasukan belambangan dan sekutunya. Seng Adipati Seng Tuguna Alit merasa girang dan mereka lalu merundingkan rencana selanjutnya dari gerakan mereka. Pada saat itu, dirasani dan dirasanumi masuki ruangan dengan wajah agak muram. Dari mana saja kalian Seng Adipati minegur? Kan Jeng Rama, kami berusaha mim bujuk dua orang gadis itu untuk kembali, akan tetapi kami tidak berhasil. Akan tetapi. Kita bicarakan urusan ini nanti saja secara kekeluargaan, Kan Jeng Rama, Seng Adipati mengangguk dan bagawan kalas renggi terkekeh. Hehehe, Seng Adipati. Mereka yang tidak mau mendukung gerakan kita dengan sepenuhnya, patut dicurigai dan diawasi. Terutama sekali wiku menak jelangger itu. Dia sungguh berbeda dengan mendiang adi wiku menak koncar yang sepenuhnya berjuang untuk kepentingan kadipatan belambangan dan mati-matian menentang mataram sampai berkorban nyawa. Mendiang wiku menak koncar adalah atik seperguruan bagawan kalas renggi dan juga merupakan kakak seperguruan wiku menak jelangger, akan tetapi tidak ada hubungan apa-apa antara wiku menak jelangger dan bagawan kalas renggi. Ketika wiku menak koncar telah berpisah dari wiku menak jelangger, dia berguru lagi kepada guru bagawan kalas renggi dan dia mulai tersesat oleh lingkungan perguruan yang baru ini, di mana bagawan kalas renggi menjadi murid utama HMM, kami akan mengutus telik Sandi untuk mengawasi mereka bertiga. Kalau sekiranya mereka hendak berhianat, kami akan turun tangan mimbas mim mereka, kata Seng Adipati. Selain itu, menurut pendapat saya, sebelum kita mengempur benteng pertama mataram, yaitu pasuruan, kita harus dapat mimbas mim letih dulu para pendekar yang mendukung mataram karena kalau mereka tidak dibinasakan, tentu akan menjadi penghalang besar yang menyulitkan pasukan kita, kata pula bagawan kalas renggi yang menjadi penasihat Adipati Belambangan. Semua orang setuju dan Seng Adipati minta kepada semua yang hadir untuk mim beritahu siapa kiranya pendekar yang berpihak kepada mataram dan akan merupakan hambatan bagi Belambangan. Kami setuju, mereka harus dibinasakan lebih dulu, katanya. Banyak nama pendekar, perguruan, bahkan pertapa disebut sebagai pembelah dan pendukung mataram yang setia. Tejakas malah, pemuda tampan gagah murid bagawan Eka Berata Pertapa Gunung Agung di Bali itu berkata sambil tersenyum. Mudah saja untuk mimbas mim mereka. Biarlah aku dan dua orang pembantuku yang akan menumpas mereka katanya dengan tenang dan gagah. Para tokoh yang tadi disebutkan masih belum merupakan hambatan yang berarti, Kanjeng Adipati kata bagawan kalas renggi. Yang benar-benar merupakan bahaya bagi gerakan kita adalah dua pasang suami istri yang selain pernah menjati pejuang mim bantu pasukan mataram yang menyerang kadipaten katipaten di daerah-daerah lalu mim bantu mataram dalam penyerbuan ke Batavia, Juga terkenal mim miliki ilmu kepandayan tinggi dan sakti mandraguna, Mendengar kakek katua rentak itu memuji muja tokoh yang akan menjatilawan, Tejakas malah yang berwata angkuh mengerutkan alisnya. KMM, katakanlah, eyang bagawan. Siapa mereka itu? Aku sanggup untuk mim binasakan mereka bagawan kalas renggi. Mimang tidak mengenal pemuda ini sebelumnya, akan tetapi mendengar bahwa Tejakas malah murid terbaik Seng Bagawan Eka Berata dari Gunung Agung di Bali, Dia dapat menduga bahwa pemuda ini mimang sakti mandraguna. Maka, mendengar pertanyaan itu dia lalu berkata, Dua pasang orang sakti itu adalah pasangan suami istri kita Jomanik yang terkenal dengan pecut sakti Bajrakirana. Miliknya dan istrinya Retno Susilo. Mereka tinggal di Dusun Bayeman, di Lareng Gunung Kawi. Dan pasangan yang lain, yang mungkin malah lebih sakti laki daripada pasangan pertama tadi adalah Parmadi yang terkenal dengan seruling gading senjata pamungkasnya dan istrinya Muriani. Suami istri ini tinggal di Pasuruan. Nah, dua pasang suami istri inilah yang merupakan lawan amat berat dan kalau keduanya tidak dibasmi lepih dulu, pasti rencana kita menyerbu Pasuruan akan menghadapi kesukaran karena mereka dan para pendekar lain tentu akan mimbelah Pasuruan. Dan, apa sih hebatnya dua pasang suami istri itu? Aku yang akan mimbasmi mereka kata tejakas malah dengan sombong. Pemuda ini bukan sekedar mimbual karena dia memang memiliki kesaktian yang hebat, yang mungkin lepih kuat dibandingkan kesaktian bagawan kalas renggi yang sudah tua itu. Sebaiknya kalau kita semua mimbagi tugas, kata bagawan kalas renggi. Yang terpenting menghadapi dua pasang suami istri yang sakti mandraguna itu. Kalau Kanjeng Adipari menyetujui dan kalau para utusan kerajaan Kelungkung sanggup, sebaiknya diatur begini. Tiga utusan kerajaan Kelungkung yaitu Terjakas Mala dan kedua orang Senopati Kelungkung bertugas untuk mimbunuh suami istri Permadi dan Muriani yang tinggal di Pasuruan yang lebih dekat. Sedangkan aku sendiri bersama dua orang muridku akan pergi ke Gunung Kawi dan mimbunuh kita Jomanik dan istrinya Adipati Belambangan mengangguk-angguk. Itu baik sekali, Paman Bagawan. Dan biarlah para pendekari yang lain yang dapat merupakan penghalang, dibasmi oleh saudara yang lain, semua orang setuju dan mereka menerima tugas masing-masing untuk melaksanakan rencana pertama, yaitu mimbunuhi para pendekari yang dianggap setia kepada Mataram dan akan menjadi penghalang penyerbuan pasukan. Belambangan ke Pasuruan Persidangan ditutup dengan pesta makan yang mewah sehingga semua tamu undangan merasa gembira. Pesta dihibur oleh tarian dan nyanyian belasan orang ledek dari daerah Banyuwangi yang rata-rata cantik menarik dengan tubuh denok melakukan tarian yang menggeirahkan sehingga para tamu makan minum sampai Maboka Odoowoyolindu Aji dan Sulastri sebagai pengantin baru mi laksanakan perjalanan berkuda diiringkan Ki Parto. Mereka menuju pulang ke Gampingan di Pegunungan Kidul. Karena perjalanan itu mi lewati Loano, maka mi irka singgah di rumah Ki Sumali, Paman dari Sulastri. Ki Sumali yang berusia sekitar 56 tahun dan istrinya, Winarsih yang berusia 23 tahun, main nyambut kedatangan Lindu Aji dan Sulastri dengan gembira sekali. Apalagi ketika mendengar bahwa mereka sudah menikah. Winarsih merangkul Sulastri dan menepuk-nepuk pundaknya. Aduh, Lastri! Bukan main bahagia rasa hatiku mendengar engkau telah menjadi istri Lindu Aji. Iii, terlalu sekali engkau, kenapa menikah diam-diam saja dan tidak mengundang kami maafkan kami, Bibi dan juga Paman Subali. Kami merayakan hanya sederhana saja, mengundang Temen dan para tetangga dekat, Ki Sumali dan istrinya menjamu tiga orang tamu itu yang menginap satu malam di rumah mereka. Malamnya mereka mengajak Lindu Aji dan Sulastri bercakap-cakap, sedangkan Ki Parto beristirahat di kamar yang diperuntukannya. Mendengar sepasang pengantin itu hendak pulang ke rumah Ibu Aji, Ki Sumali berkata, Jadi kalian hendak perikegampingan di Gunung Kidul. Kemudian, apa rencanamu? Selanjutnya, anak mas? Apakah kalian akan tetap tinggal di sana entah kelaka, Paman? Akan tetapi sementara ini, setelah kami melangsungkan upacara ngunduh Panganten, menyambut Miempelai, kami berdua akan pergi ke Jawa Timur, ke Gunung Kawi, ke Gunung Kawi juga ke Gunung Liman, Paman, kata Sulastri. Ketahuilah, Paman. Selama dua tahun aku tinggal di Gunung Liman dan mencati ketua perguruan Melati Puspa di sana dan aku telah meninggalkan mereka untuk sementara. Aku harus kembali ke sana dan memilih seorang ketua baru sebelum aku meninggalkan perguruan itu, Hei Hebat! Engkau semuda ini telah menjadi ketua sebuah perguruan, kata Ki Sumali. Terpaksa Sulastri menceritakan pengalamannya bagaimana ia sampai menjadi ketua perkumpulan Melati Puspa untuk menghibur kedukaannya karena berpisah dari lindu Aji. Wah ceritamu menarik sekali, Lastri, kata Ki Sumali. Kalian juga hendak pergi ke Gunung Kawi, ada keperluan apakah kami hendak menemui Paman Tejo Manik yang dikenal dengan nama julukan Pejut Sakti Bajra Kirana, Paman, kata Lindu Aji. Ah, pendekar yang terkenal Sakti Mandraguna itu? Sudah lama aku mendengar namanya yang besar sebagai seorang satria yang besar jasanya terhadap Mataram Seru Ki Sumali kagum. Benar, Paman. Akan tetapi nasibnya buruk dan kepergian kami ke sana pun akan menyampaikan berita yang amat tidak enak. KMM, apakah yang telah terjadi lindu Aji Menoleh kepada istrinya dan Sulastri yang bercerita? Begini, Paman. Aku pernah bertemu dengan Ki Tejo Manik dan istrinya yang bernama Retno Susilo, bahkan kami sama-sama membantu pasukan Matara M ketika menyerang Batavia. Mereka menceritakan bahwa putera tunggal mereka yang bernama Bagus Sajiwo lenyap diculik orang ketika baru berusia enam tahun. Paman Tejo Manik dan istrinya mencarinya dan aku berjanji akan ikut mencarinya dalam perjalananku. Nah, ketika aku menjatik ketua perguruan Melati Puspa di Gunung Liman, pada suatu hari aku menemukan sebuah guha di dekat puncak Gunung Wilis tak jauh dari Gunung Liman dan guha itu tertutup peruntuhan dari atas, agaknya longsor. Ketika aku keluar lagi, di mulut guha aku melihat tulisan yang berbunyi Kuburaen Maya Dewi dan Bagus Sajiwo. Karena itu, maka kini kakang Mas Aji hendak mengajak aku ke Gunung Kawi untuk menyampaikan berita duka itu kepada Paman Tejo Manik dan Bibi Retno Susilo, Ki Sumali mengerutkan alisnya, mengingat-ingat. Nanti dulu. Siapa nama anak yang hilang itu namanya Bagus Sajiwo, Paman kata Sulastri. Dan kuburan itu kuburan Bagus Sajiwo dan Maya Dewi Begitulah bunyi tulisan itu, Paman. Tentu kuburannya berada dalam terowongan guha yang tertimbun batu-batu itu. Coba ingat, kapan engkau menemukan guha yang menjadi kuburan mereka itu, Lastri Sulastri mengingat-ingat. Hie em em, beberapa bulan yang lalu, sebelum aku pergi ke muara sungai Lorok, Wah, engkau juga pergi ke sana, Lastri. Kenapa tidak bertemu dengan aku, Lastri? Aku peung perik ke sana dan hadir. Dalam pondok pangeran jaka bintara yang mengundang semua tokoh yang hadir. Akan tetapi tidak apa, coba ceritakan dari semula, Lastri. Engkau menemukan tulisan di depan guha itu, kemudian engkau melakukan perjalanan ke muara sungai Lorok. Benar, Paman. Aku meninggalkan perguruan Mi Latipuspa lalu melakukan perjalanan ke muara sungai Lorok untuk menonton pencarian jamur Dwi Pasudi. Setelah tiba di sana, aku Mi lihat muara itu kosong, tidak ada seorang pun. Selagi aku Mi lihat dari atas bukit kapur, tiba-tiba aku diserang seorang wanita gila. Ia menyerangku tanpa sebab dan kami bertanding. Ia sakti bukan main dan setelah bertanding beberapa lamanya, ia bahkan berhasil merempas pedang menaga wilis. Aku tentu sudah tewas di tangannya kalau tidak muncul kakang Mas Aji yang menyelamatkan aku. Wanita yang bernama Chandra Dewi itu Mi larikan diri Mi bawa pedangku. Kami berdua lalu turun ke muara dan di sana kami hanya Mi lihat banyak orang yang telah menjadi mayat. Kami berdua menguburkan semua mayat itu lalu meninggalkan tempat yang menyeramkan itu. Kami lalu pulang ke Dermayu dan kemudian kakang Mas Aji pulang ke Gampingan lalu mengajukan pinangan dan kami menikah di Dermayu. Demikianlah nuayat singkatnya, Paman, Kisumali mengelana pas panjang, lalu mengangguk-angguk. Aneh, aneh sekali. Kalian tahu, aku bertemu dengan Maya Dewi dan Bagus Sajiwa itu di dalam pondok Pangeran Jaka Bintara dan mereka berdualah yang menyelamatkan aku ketika aku dikeroyok dan dituduh sebagai metu-metu Mataramlindu Aji dan Sulastri saling pandang dengan metu-metu terbelalak heran. Benarkah itu, Paman? Wah, kalau begitu Bagus Sajiwa belum mati. Ah, alangkah bahagianya Paman. Tejo Manik dan Bibi Retno Susilosu Lastri berkata dengan suara seolah bersorak. Akan tetapi Kisumali menunduk dengan wajah muram. Baiklah ku ceritakan pengalamanku. Memang semua peristiwa itu amat aneh, sampai sekarang pun aku masih belum mengerti mengapa semua itu terjadi. Begini ceritanya. Seperti juga engkau, Lastri, aku tertarik oleh cerita tentang jamur Dwi Pasudi. Aku pergi ke sana dan ikut hadir di pondok yang didirikan pangeran Jaka Bintara dari Banten karena semua tokoh diundang. Di sana terjadi keributan karena aku dituduh sebagai metu-metu Mataram yang melakukan penyelidikan. Aku dikeroyok dan berada dalam keadaan gawat dan terancam. Lalu tiba-tiba muncul Maya Dewi dan ia, ia mimbel aku iblis bertina itu mimbantumu, Paman tanya Sulastri, hampir tidak percaya kepada pamannya. Bagaimana mungkin itu ya, bagaimana bisa terjadi Maya Dewi mimbelamu, Paman kata pula lindu aji. Dia dan Sulastri tahu benar siapa Maya Dewi, wanita yang amat jahat dan kejam bagaikan iblis bertina dan dulu wanita itu menjadi matu-matu company Belanda yang berbahaya sekali. Ya, ya, aku sendiri pasti tidak percaya kalau mendengar itu. Akan tetapi aku mengalaminya sendiri. Maya Dewi mimbel aku mati-matri on dan di sampingnya ada seorang pemuda, masih amat muda, sekitar 16 tahun dan namanya, namanya Bagusajio. Pemuda itu sakti mandraguna, dan mendengar percakapan antara mereka, pemuda luar biasa dan agaknya dialah yang telah mengubah jalan hidup Maya Dewi. Wanita itu kini sama sekali tidak liar dan jelas-jelas ia menentang Mirka yang mengeroyok aku. Belasan orang yang tangguh kalah semua oleh Maya Dewi dan Bagusajio. Akan tetapi mereka itu tidak terbunuh, bahkan tidak terluka berat, hanya roboh pingsan atau tertotok jalan darahnya. Semua itu sungguh luar biasa sekali. Bukan ma'in Sulastri berseru. Kalau pemuda itu bernama Bagusajio, tentu dialah putra paman terjamanik. Dia masih hidup lindu Aji Mi lihat betapa wajah Kisumali tetap murah M seperti orang yang kecewa atau bersedih. Cerita paman menarik sekali. Lalu bagaimana selanjutnya, paman tanyanya. Setelah semua orang Mi larikan diri, Maya Dewi dan Bagusajio juga keluar dari pondok itu. Aku diaem-diaem mim bayangi Mirka karena aku merasa kagum dan juga heran. Mereka berdua menuju ke dekat muara sungai Lorok. Aku mengintai dari jarak jauh. Tiba-tiba aku mendengar letusan-letusan senjata api. Beberapa orang telah menembaki Maya Dewi dan Bagusajio dari balik batu karang. Aku Mi lihat Maya Dewi dan Bagusajio terjatuh ke dalam muara. Tujuh orang penembaka muncul dari balik batu karang dan menjaga di tepi muara, akan tetapi Maya Dewi dan Bagusajio tidak pernah muncul lagi. Mereka agaknya tenggelam dan terseret arus air muara ke laut. Tak dapat disangsikan lagi, mereka agaknya tewas terkena tembakan itu, Sulastri bangkit berdiri dan mengepal tinjunya. Keparat. Jahanam. Tujuh orang itu tentu antek-antek company karena mereka memiliki senjata api lindu Aji menghela nafas panjang. Lastri, sebelum ditemukan jenazah Mirka, aku masih belum yakin bahwa mereka berdua itu tewas. Paman Sumali, apakah jenazah mereka ditemukan aku tidak tahu. Aku lalu meninggalkan tempat itu yang berbahaya bagiku. Aduh, sungguh celaka kata Sulastri. Hatiku tadi sudah merasa gembira bukan main mendengar Bagusajio Masih. Hidup setelah dulu melihat kuburan atas namanya itu dan ternyata sekarang, dia tertembak senjata api dan mati bukan mati, Lastri, hanya hilang. Hilang belum tentu berarti mati, kata Kisumali. Benar seperti apa yang dikatakan anak Mas Lindu Aji tadi, benar begitu, dia jeng, jangan putus asa dulu. Ingat, dulu engkau pun jatuh dari jurang dan menurut perhitungan manusia, pasti engkau tewas. Akan tetapi ketika aku mencari jenazahmu tidak kutemukan, aku tidak putus asa dan aku yakin bahwa engkau masih hidup. Ternyata keyakinanku itu kemudian terbukti benar, mudah-mudahan begitu, kakang Mas Aji. Akan tetapi sebaiknya kita cepat memberitahukan berita ini kepada Paman Tejomanik dan Bibi Retno Susilo, demikianlah, Lindu Aji dan Sulastri, diikuti Kiparto, meninggalkan Loano dan mereka pulang ke Dusun Gampingan. Di Dusun itu dirayakan upacara ngunduh panganten secara sederhana, dihadiri para penduduk Dusun itu. Setelah tinggal selama satu minggu, sepasang pengantin baru itu lalu berangkat menuju Gunung Kaui, tempat tinggal Ki Tejomanik dan Retno Susilo di Dusun Bayemen Oteono Woyo Ki Tejomanik dan istrinya, Retno Susilo tiba di rumah mereka yang terletak di sudut paling pinggir Dusun Bayemen. Rumah itu sedang saja akan tetapi mempunyai pekarangan dan kebon yang luas sehingga agak jauh terpisah dari para tetangga. Ketika tiba dekat rumah, jantung mereka berdebar mengharapkan putera mereka yang hilang itu telah berada di rumah. Akan tetapi yang menyambut mereka hanya Kidirjo, pria berusia 50 tahun yang mereka tugaskan untuk menjaga rumah selama mereka pergi. Dari Kidirjo mereka mendengar bahwa selama mereka pergi, tidak ada seorang pun yang datang berkunjung. Tentu saja Bagus Sajiwo juga tidak pernah datang berkunjung. Retno Susilo menjadi lemas dan murung. Sudahlah, dia jeng. Kita harus bersabar dan aku yakin, kalau sudah tiba saatnya anak kita tentu akan pulang. Dia telah menjadi murid Eyangki Ageng Mahendra, tentu telah memiliki aji-aji yang linuih, tingkat tinggi, sehingga dia menjatih sakti mandraguna dan dapat melindungi dirinya sendiri, pejamanik menghibur istrinya setelah mereka memasuki rumah. Sejak hari itu, suami istri ini hanya dapat menunggu dan menunggu, karena mereka tidak tahu kemana harus mencari anak mereka dan kalau mereka pergi lakil mencarinya dengan ngawur, mereka khawatir kalau anak mereka itu sewaktu-waktu pulang. Maka, tidak ada lain jalan bagi mereka kecuali menanti dan menanti dengan penuh kesabaran sambil berserah diri kepada kekuasaan Gusti Allah. Mereka sudah cukup berusaha selama bertahun-tahun ini dan mereka sudah cukup merasa bahagia mendengar tentang putera mereka itu. Kini mereka hanya tinggal menanti saat putera mereka pulang. Kurang lebih dua bulan kemudian, ketika kita Jomanik dan Retno Susilo sedang bekerja di ladang, kesibukan yang membuat mereka sejenak melupakan penantian mereka itu, tiba-tiba Kidirjo datang berlari-lari dari rumah ke tempat suami istri itu bekerja, agak jauh dari rumah mereka. Demas Demas pembantu itu berteriak sambil berlari menghampiri. Suami istri itu merasa heran dan berlari ke tepi ladang. Kidirjo, ada apakah tanya kita Jomanik dengan alis berkerut, tidak senang melihat pembantunya demikian gugup. Demas, ada tamu, seorang pemuda dan seorang gadis. Pemuda itu tampan gagah, ah, mungkin dia, kau tanya siapa namanya Retno Susilo bertanya. Tidakkah, Masayu, akan tetapi, dia lembut, tampan dan gagah sepantasnya kalau dia putra Andika, bagus sajiwa suami istri itu mi lompat dan mengerahkan tenaga sakti sehingga mereka berlari seperti terbang cepatnya menuju ke rumah. Ketika mereka tiba di pendopo, seorang pria muda dan seorang wanita muda bangkit dari bangku yang mereka duduki dan kita Jomanik dan Retno Susilo mi mandang dengan wajah tampak kecewa sekali. Mereka tak dapat menyembunyikan kekecewaan hati mereka, bahkan Retno Susilo segera terisak dan menutupi muka dengan kedua tangan. Orang muda itu bukan anak mereka karena ia mengenal dia yang bukan lain adalah Lindu Aji bersama Sulastri, keduanya sudah dikenal dengan baik. Paman Tejomanik Lindu Aji mi im beri salam dengan sebah di depan dada. Bibi Retno Susilo, Bibi kenapakah Sulastri sudah menghampiri Retno Susilo dan mi megang lengannya? Kita Jomanik menghela nafas panjang. Maafkan kami, anak Mas Lindu Aji dan Sulastri, terus terang saja, kami kecewa karena mengira bahwa putra kami yang pulang. Ah, kami mengerti, Paman dan Bibi, kami mengerti. Sesungguhnya kami berkunjung ini pun ada hubungannya dengan putra Paman berdua, tentang putraku? Bagaimana, di mana Retno Susilo menghentikan tangisnya dan merangkul Sulastri? Nanti dulu, diajeng. Mari kita mengajak mereka duduk dan berbicara di dalam, kata Tejomanik dan mereka berempat lalumi masukir rumah dan duduk di ruangan dalam. Apakah Paman berdua sudah mendengar tentang putra Andika, bagus sajiwatanya Lindu Aji hati-hati. Kami sudah mendapat keterangan yang melegakan hati, anak Mas Lindu Aji. Putra kami itu ternyata ketika diculik oleh Wiku Menakoncar, telah tertolong oleh Eyangki Ageng Mahendra dan menjadi murid Eyangguru. Kami mendapat kabar bahwa setelah Eyangki Ageng Mahendra wafat sekitar 4 tahun yang lalu, putra kami itu lalu turun gunung. Bagaimanapun juga, hati kami lega mendengar bahwa bagus sajiwat selamat bahkan menjadi murid mendiang Eyangguru, kata Tejomanik. Akan tetapi kami tunggu-tunggu sa MPAI sekarang dia belum juga pulang. Tadi, tadi ku kira dia yang pulang. Sudah 4 tahun turun gunung, kenapa anakku itu belum juga pulang ke sini Retno Susilo berkata sedih. Aduh, adik bagus sajiwat itu sungguh aneh se kali. Baru beritanya saja membuat semua panas dingin, sebentar gembira sebentar khawatir kata Sulastri. Anak Mas Lindu Aji, apa yang Andika ketahui tentang anak kami? Ceritakanlah, kami ingin sekali mendengarnya. Saya kira dia Jeng Sulastri yang lebih mengetahui akan hal itu, Paman, karena ia mengalami sendiri. Akan tetapi sebelumnya perlu kami beritahukan bahwa kami telah menjadi suami istri. Tejomanik dan Retno Susilo Gembira mendengar ini. Ah, kami mengucapkan selamat kata Retno Susilo. Akan tetapi, Sulastri, cepat ceritakan kepadaku tentang bagus sajiwo. Apakah engkau berjumpa dengan dia Sulastri menghela nafas panjang? Rasanya berat untuk menyampaikan berita yang akhirnya akan membuat suami istri itu gelisah dan berduka. Seperti saya katakan tadi, adik bagus sajiwo itu beritanya membuat kita semua panas dingin, karena itu saya harap kalau saya bercerita tentang dia, janganlah Paman dan Bibi bersenang atau berduka karena ada lanjutannya dan sampai sekarang pun cerita tentang adik bagus sajiwo masih merupakan teka-teki yang penuh rahasia. Ya, airh, ucapanmu membuat hatiku berdebar tegang saja, Sulastri. Cepat ceritakanlah kata Retno Susilo. Beberapa bulan yang lalu, di dekat puncak pegunungan Wilis, yaitu di puncak Bukit Keluung, saya menemukan sebuah terowongan guha yang ketika saya masuki ternyata terowongan itu tertimbun batu-batu yang agaknya longsor dari atas. Ketika saya keluar lagi, saya melihat di depan guha itu ada tulisan di atas batu yang berbunyi, kuburan Maya Dewi dan Bagus sajiwo, Ahretno Susilo berseru dan wajahnya menjadi pucat. Tenang, Bibi, sudah ku katakan tadi bahwa Bibi jangan merasa susah atau senang lebih dulu karena ceritanya masih bersambung. Memang cerita tentang adik Bagus sajiwo ini menyenangkan dan menyusahkan silih berganti, membuat kita panas dingin, tenanglah diajeng. Sulastri, lanjutkan ceritamu, kami siap mendengar yang terburuk sekalipun kata kita jomanik yang kini merangkul pundak istrinya yang duduk di sampingnya. Saya bertemu dengan kakang Mas Aji dan kami lalumi langsungkan pernikahan kami, direstui kedua orang tua kami. Kemudian kami melakukan perjalanan ke sini, sengaja untuk mengabarkan tentang penemuanku di puncak bukit keluung pegunungan Wilis itu. Kami melewati Loano dan mampir ke rumah pamanku, Ki Sumali dan dari Ki Sumali kami mendapatkan kabar tentang adik Bagus sajiwo, bagaimana kabarnya, sulastri tanya Retno Susilo, akan tetapi kini wanita itu bertanya dengan suara yang tenang. Rangkulan tangan suaminya agak mim buat ia lebih tabah dan tenang. Paman Sumali menceritakan bahwa belum lama ini, jadi lama sesudah saya menemukan guha itu, dia bertemu dengan Bagus sajiwo di muara sungai Lorok di pantai Laut Kidul. Ini berarti bahwa tulisan di depan guha itu bohong, dan bahwa adik Bagus sajiwo masih hidup terima kasih kepada Gusti Allah kita Jomanik dan Retno Susilo berseru. Yang amat aneh, Paman dan Bibi, ketika itu Paman Sumali dikeroyok orang-orang sesat yang menuduhnya sebagai mata-mata-mata Ram yang hendak merebut pusaka yang sedang dicari-cari, Maksudmu mim perebutkan jamur Dwi Pasudi yang kabarnya muncul di muara sungai Lorok itu. Kami juga mendengarnya, akan tetapi karena kami menanti-nanti pulangnya anak kami, maka kami tidak ikut pergi ke sana. Ah, kalau saja kami pergi, tentu akan dapat bertemu anak kami kata Retno Susilo. Benar, Bibi. Ketika Paman Sumali dikeroyok dan berada dalam keadaan terancam bahaya, munculah Maya Dewi yang mim belanya ah, Maya Dewi metu-metu dan antekumpeni Belanda itu? Tidak mungkin kata Retno Susilo. Bagaimana iblis bertina itu mim belah pendekar yang dituduh menjadi matu-metu Mataram kata pula kita Jomanik heran. Itulah yang juga amat mengherankan Paman Sumali dan kami berdua. Menurut Paman Sumali, Maya Dewi sudah berubah dan ia menontang para tokoh sesat dan semua itu menurut Ki Sumali agaknya disebabkan oleh adik Bagus Sajiwo yang muncul bersamanya di tempat itu. Maya Dewi dan Bagus Sajiwo dikeroyok belasan orang tokoh sesat yang sakti-sakti, di antara mereka terdapat Pangeran Jaka Bintara dari Banten dan Kiai Gagakamudra, lima orang Pancawarak, Kiai Jagalabilawa, dan Ki Kebondanung. Akan tetapi mereka semua kalah dan tidak seorang pun dari mereka yang dibunuh. Mereka melarikan diri dan Paman Sumali selamat, bukan main. Alhamdulillah, puji Tuhan, anak kita telah menjati seorang yang sakti Mandraguna dan baik buddha kata kita Jomanik kepada istrinya. Repno Susilo mengerutkan alisnya. Akan tetapi, kenapa dia bergaul dengan iblis bertina Maya Dewi? Di puncak bukit Keluung tertulis kuburan dia dan Maya Dewi, kemudian di Loano dia juga bersama Maya Dewi. Apa artinya ini inilah yang aneh sekali dan mim buat Paman Sumali terheran-heran dan tidak mengerti, terutama melihat Maya Dewi telah berubah menjadi seorang yang bersikap dan bertindak seperti seorang pendekar, kata Lindu Aji, mim bantu istrinya yang sejak tadi dia biarkan bercerita terus. Betapapun juga, kabar ini mengembirakan sekali karena terbukti bahwa Bagus Sajiwo masih hidup dan dalam keadaan selamat, kata Tejomanik. Lalu bagaimana ceritanya Ki Sumali itu, Sulastri inilah, Paman, yang membuat kami tidak enak hati untuk menceritakan, kata Sulastri. Cerita tentang adik Bagus. Sajiwo memang aneh, sebentar menyenangkan, sebentar menyusahkan, ceritakan saja, kami siap mendengarkan kata Tejomanik sambil masih merangkul istrinya. Ki Sumali yang merasa heran mim bayangi Bagus Sajiwo dan Maya Dewi dari jauh. Dia melihat mereka mendaki muara sungai lorok dan tiba-tiba ada tujuh orang yang menyerang mereka dengan tembakan senjata api, ahaha. Lalu, lalu bagaimana Retno Susilo bertanya? Menurut cerita Paman Sumali, dia melihat Bagus Sajiwo dan Maya Dewi terjatuh ke dalam muara sungai dan lenyap. Tujuh orang bersenjata senapan itu menunggu di tepi muara sampai lama, akan tetapi Bagus Sajiwo dan Maya Dewi tidak muncul lagi. Paman Sumali lalu meninggalkan tempat itu, kembali ke Loanung. Tentu saja pada waktu itu, Paman Sumali sama sekali tidak tahu bahwa pemuda yang bersama Maya Dewi mim belanya itu adalah putra Paman dan Bibi, Air, Bagus Retno Susilo tertegun lemas dengan wajah pucat. Akan tetapi ia menahan tangisnya dan bersandar ke pundak suaminya. Tiba-tiba ia bangkit berdiri, matanya mencorong dan kedua tangannya di kepala lalu diamangkan ke atas. Katakan siapa tujuh orang yang menembak anakku itu? Siapa Mirka? Akan ku hancurkan kepala mereka, ku pecahkan dada mereka tenang dan bersabarlah, dia jeng, tejomanik menarik lengan istrinya, dia jak duduk kembali. Menurut perkiraan Paman Sumali, orang-orang yang memiliki senjata itu mungkin sekali kaki tangan Company Belanda, kata Sulastri. Paman tejomanik dan Bibi Retno Susilo, benar seperti dikatakan di ajeng Sulastri tadi, cerita tentang Bagus Sajiwo belum habis. Saya merasa yakin bahwa Bagus Sajiwo tidak tewas oleh tembakan itu, HMM, bagaimana engkau dapat begitu yakin? Anak Mas Lindu Aji tanya tejomanik dan Retno Susilo Mi mandang kepada Lindu Aji penuh harapan. Begini, Paman dan Bibi. Dulu pernah di ajeng Sulastri terjatuh dari tebing yang amat tinggi dan menurut perhitungan manusia, ia tidak mungkin hidup terjatuh dari tempat yang demikian tingginya. Akan tetapi ketika saya mencari ke bawah tebing, saya tidak menemukan jenazahnya, maka saya merasa yakin bahwa ia masih hidup dan ternyata keyakinan saya itu benar dan ia masih hidup. Demikian pula dengan Bagus Sajiwo. Biarpun dia ditembaki dan tampak terjatuh ke dalam emwara sungai, akan tetapi kemudian dia dan Maya Dewi tidak muncul lagi dan jenazah mereka tidak ditemukan. Selama jenazahnya belum ditemukan, maka saya yakin bahwa dia belum tewas. Seorang dengan kesaktian seperti Bagus Sajiwo, saya kira tidak akan tewas begitu saja terkena peluru senapan. Harap paman dan bibi tenang dan kita hanya dapat berdoa kepada Gusti Allah semoga Bagus Sajiwo mendapatkan perlindungannya selalu, amin kata kita jomanik dan diami megang lengan lindu aji. Terima kasih, anak mas aji. Kata-katamu mim besarkan hati kami kita jomanik dan retno susilo merasa suka dan cocok sekali dengan suami istri muda ini, maka Mirka minta dengan sangat agar lindu aji dan sulastri tinggal di rumah mereka beberapa hari lamanya dan tidak tergesa-gesa meninggalkan mereka. Pengantin baru ini pun memenuhi permintaan mereka karena dari dua orang suami istri yang banyak pengalaman hidup ini mereka dapat menimba banyak pengetahuan. Setelah tinggal di rumah kita jomanik selama satu minggu, barulah lindu aji dan sulastri berpamit. Terima kasih atas kunjungan kalian, anak mas aji. Berita yang kalian bawa tentang anak kami berharga bagi kami, kata kita jomanik ketika sepasang pengantin baru itu berpamit. Kami juga merasa gembira sekali dapat berkunjung ke sini, paman. Paman dan bibi sungguh telah memberi banyak kebaikan kepada kami. Kami berjanji bahwa kami akan selalu mendengarkan berita tentang diri bagus sajiwo dan kalau kami mengetahuinya, pasti akan kami kabarkan kepada paman dan bibi di sini. Terima kasih dan selamat jalan, aji dan sulastri, kata Retno Susilo dengan akrab. Selamat tinggal, kata lindu aji dan sulastri. Setelah meninggalkan gunung kawi, suami istri ini lalu pergi ke bukit keluung di pegunungan Wilis. Sekitar 50 orang murid atau anggauta perkumpulan Melati Puspa menyambut ketua mereka dengan gembira, dipimpin oleh suarni yang mewakili gurunya memimpin perkumpulan selama sulastri atau yang mereka kenal dengan namani Melati Puspa tidak berada di situ. Para anak buah perkumpulan Melati Puspa itu terkejut bukan main ketika mereka berkumpul dan mendengar pengakuan ketua Mirka. Ketahuilah, kalian semua anggauta Melati Puspa. Pria ini adalah suamiku, namanya Lindu Aji. Aku telah menikah dengan dia, oleh karena itu aku datang untuk berpamit karena menurut peraturan, setiap anggauta Melati Puspa yang menikah, harus keluar dari perkumpulan ini. Maka aku menyatakan diri keluar dan aku datang untuk mengatur pengangkatan ketua baru. Akan tetapi mendengar ucapan ketua ini, semua anggauta yang berjumlah sekitar 50 orang wanita itu terbelalak, bahkan ada yang menangis. Suwarni, pejabat ketua itu yang berlutut paling depan bersama Kasmi, menangis sesenggukan. Melihat ini Sulastri mengerutkan alisnya. Hei, sejak kapan kalian menjati orang-orang cengeng seperti ini? Kenapa menangis sampunkan kami, Nidewi, kami, kami mohon jangan Nidewi meninggalkan kami. Hanya Andika pembimbing kami, guru dan pemimpin kami. Kalau kami ditinggal, kami akan kehilangan pegangan dan kami takut, kalau sampai ada laki-laki yang jahat seperti Kisurogento yang dulu Mi mimpin dan menindas kami, kami akan celaka. Kalau Andi kami maka S.A. pergi meninggalkan kami, terpaksa kami pun akan Mi mubarkan perkumpulan ini dan kami akan pergi kemana saja nasib Mi bawa kami, mendengar ucapan ini, kini semua anggauta menangis karena mereka itu rata-rata sudah tidak Mi mimpunyai keluarga, tidak Mi mimpunyai rumah lagi. Sementara itu, Lindu Aji D.A.M. D.A.M. merasa kagum dan suka sekali akan tempat itu. Pemandangan alamnya sungguh amat indah, dan tanahnya juga subur. Dia melihat tadi sawah ladang yang amat luas, dengan tanahnya yang subur. Tempat ini baik sekali dijadikan tempat tinggal. Bagaimana ini, kakang Mas tanya sulastri kepadanya karena ia sendiri merasa bingung dan kasihan kepada anak buahnya. Hi em em, bubarkan dulu mereka, kita bicarakan ini secara mendala em, katanya kepada istrinya. Sulastri berkata dengan suara tegas. Hentikan semua tangis itu. Aku, tidak suka Mi lihat kalian cengeng begitu. Cepat kembali ke pekerjaan masing-masing dan buatlah masakan yang enak untuk kita semua merayakan kembaliku. Kesini, aku dan suamiku akan merundingkan urusan perkumpulan ini dan besok pagi baru aku akan mengambil keputusan bagaimana baiknya. Sekarang bubarlah semua wanita menghentikan tangisnya dan sebagian besar dari mereka tersenyum penuh harapan. Mereka Mi beri hormat dengan sembah di depan dada lalu cepat meninggalkan pendapa untuk Mi laksanakan tugas. Sudah terdengar tawari yang mereka sehingga dia em-dia em sulastri merasa terharu. Sulastri mengajak suaminya Mi masuki rumah. Kamarnya masih terpelihara dengan baik dan bersih. Mereka duduk berdua dalam kamar dan Mim bicarakan urusan perkumpulan itu. Kakang Mas, terus terang saja aku merasa tidak tega meninggalkan Mirka begitu saja. Sayang sekali kalau mereka yang sudah kubina menjadi orang baik-baik, nanti terbawa oleh lingkungan ke dalam jalan sesat. Akan tetapi, aku harus ikut denganmu, Kakang Mas. Sebagai istrimu, aku akan meninggalkan apapun juga untuk mengikutimu, engkau istriku yang bijaksana dan setia, dia jeng. Akan tetapi, setelah tadi melihat keadaan di tempat ini, aku merasa suka sekali. Apakah perkumpulanmu ini memiliki sawah ladang yang cukup luas sehingga dapat mendatangkan hasil yang cukup untuk keperluan kita wah? Sawah ladang kami luas sekali dan kalau dikelola dengan baik hasilnya akan lebih dari cukup, bagus. Dia jeng, bagaimana kalau kita tinggal di sini? Perkumpulan ini dapat kita ubah, bukan hanya perkumpulan wanita, melainkan perguruan besar yang mempuri ya murid pria dan wanita. Bagaimana pendapatmu wajah Sulastri berseri dan matanya bersinar-sinar? Tadi memang ia mempunyai pikiran seperti itu dan alangkah senang hatinya ketika mendengar ucapan suaminya itu. Ini berarti bahwa mereka berdua akan hidup di tempat yang memang sudah hamat disenanginya itu. Itu baik sekali, kakang mas. Engkau yang menjadi ketua bagian anggauta pria dan aku yang memimpin para anggauta wanita. Ah, kita akan hidup berbahagia di sini suami istri itu lalu berunding. Sampai jauh malam mereka berunding dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk tetap tinggal di lareng dekat puncak Gunung Liman itu. Para anggauta melatih puspa tetap dipertahankan dan mereka akan mengajak para pemuda berbakat di pedusunan sekitar Gunung Liman untuk menjadi anggauta atau murid. Nama perkumpulan baru itu pun harus diubah karena tidak sesuai lagi kalau mir kami mempunyai murid atau anggauta pria.